oke cuy selamat siang sebelumnya sebelumnya aku juga mengucapkan selamat menaikan ibadah puasa bagi kalian menjalankannya karena video ini juga sebenarnya diambil pas lagi hari pertama puasa ini video diambil waktu pertama kali puasa ini di hari Sabtu tangan berapa ya gue lupa gue mau ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian menjalankannya semoga kuat oke kita lanjut lagi ya ini hari pertama kali puasa dan gue iseng-iseng jalan sebenernya gak iseng juga sih jadi sebenernya gue habis ngambil kamera gue ini kamera action cam gue ini gue ambil karena sebelumnya itu gue mood sama seseorang jadi sebenernya kan dulu kamera gue itu gak bisa pake mic eksternal ya nah terus gue nyari-nyari eh gak taunya ada nih orang yang rumahnya deket rumah gue juga ya sebenernya gak deket-deket banget sih ya lumayan lah seenggaknya terjangkau lah dari rumah gue masih di satu daerah nah jadi daripada gue bingung kan gue datangin aja orangnya pas gue tanya bang bisa gak lu ngambil kamera gue terus pertama gue sih nge-chat dulu ke dia ngasih tau ini kamera gue kayaknya ini bang terus gue kasih fotonya kan kamera gue oh bisa gak tadi ya yaudah akhirnya gue janjian deh sama dia kan janjian janjian oke deal nah sebenernya kamera gue itu yang pertama udah selesai udah nih nah cuman pas pengen gue tes pake mic eksternal gak taunya tuh ada problem tiba-tiba tuh micnya ini gak bisa gak bisa gitu loh maksudnya gak bekerja dengan baik lah malah gak ada suaranya nah akhirnya gue balik lagi kan gue bertanyakan bang ini kenapa gak ada suaranya ya di mic eksternalnya tapi mic eksternalnya ada gitu akhirnya sama dia yaudah gue bawa kesini aja lagi kata dia kan oke lah gue bawa lagi kan kesana nah kebetulan gue waktu itu gak bisa nungguin sebenernya sih kalau ditungguin bisa kata orangnya ya bisa ditungguin cuman gue waktu itu lagi gak bisa karena buru-buru ini sebenernya lampu merah gue bingung orang udah lemus ya gue tembus aja jadi sebenernya gue juga bingung ya eh waktu itu gue gak bisa nungguin jadi mau gak mau yaudah gue tinggal gue bilang bang gue tinggal aja ya yaudah tinggal aja paling nanti seminggu lagi lo ambil deh kata dia gitu kan aduh nanggung banget coy ayolah nah udah tuh nah sebenernya pas hari ini sebenernya gue pengen ngambil kamis kan kamis kan tanggal merah tuh cuman gue tanya dulu kan ke orangnya bang kalau hari kamis bisa gue ambil gak kata dia sabtu aja bro yaudah akhirnya sabtu dalam pikiran gue sabtu aduh puasa pertama kayaknya bales banget siang-siang asli di siang bolong sih ini jam berapa ini ya sekitar jam 2-an ya jam 3 malah iya jam 3-an rasanya itu panas banget tapi asli lo jalanan Jakarta sepi banget sabtu kayak gini siang-siang biasanya macet tuh kata sabtu siang begitu biasanya macet mungkin karena dari pertama puasa orang pada males kali keluar ya nah jadi akhirnya yaudahlah gue tanya dulu kan tapi jam berapa bang kira-kira gue bisa ngambilnya gue gituin kan nanti aja abis juur ndah aduh seru jim aduh kini kaget akhirnya abis juur oke gue pikir lagi abis juur gila panas banget apa rasanya ya siang-siang puasa aduh apalagi pertama kali ya masih penyesuaian lah ya berkata yaudah kan oke deh bang kalau gitu yaudah akhirnya gue siang gue jalan ke rumahnya buat ngambil tapi nyampe sana sebelum gue pulang ya seperti biasa gue cek dulu kan gue cek gue cek lagi kira-kira udah bener apa belum tadi sih gue cek semua udah berjalan dengan baik nah sekarang nih gue tes nih sebenernya sih video ini gue ambil niatnya buat ngetes sih sebenernya buat ngetes suara gue apakah suara ini berkejangan baik sebenernya juga sekaligus gue juga mau nyari letak posisi mic-nya yang enak tuh dimana gitu jadi biar suaranya tuh pas gitu loh enak buat didengar juga enak gitu loh jadi gak yang kalian juga yang nontonnya juga enak gitu buat ngedengar suaranya wih ok ya sudah sih kalau misalnya dibilang video ini video random sih video random karena ya cuman sekitar itu aja sih gue cuman mau ngetes video gue ini suaranya berkejangan baik apa enggak pakai mic external jadi sebelum-sebelumnya itu kalau kalian lihat video gue yang waktu gue kecuruk gitu kan yang gue ngomong itu sebenernya gue pake mic headset mic dari headset handphone jadi handphone-nya eh apa headsetnya itu gue colokin ke handphone jadi gue nge-recordnya itu pake handphone nah ketika gue mau editing videonya jadi antara suara sama video itu gue gabungin dibuka itu gue plek biar nyatu nah cuman kendalanya adalah ketika kalian mau editing kayak gitu tuh buset tau bisa dibilang tuh pendengaran sama mata kalian tuh di uji bener ketelitiannya kan tuh gimana caranya kan kalau misalnya editing kayak gitu kan biar pas ya semua-semuanya kan jadi antara antara mulut sama antara gerakan mulut sama suara itu kan sinkron di ibarat katakan kan jadi ya itu sumpah itu bikin gue agak jengkel juga gitu loh karena emang ribet cuman ya mau gimana lagi gitu kan gue memanfaatkan hal yang ada saat itu kan nah dan juga kalau lu udah nyatuin itu tuh kalau gue jujur aja media yang gue pake itu bahwa kata alatnya laptop gue itu speknya masih ya bisa dibilang standar banget kalau buat editing itu standar banget jadi agak cukup lamot nah dulu aduh nah jadi kalau misalkan gue mau edit gitu jadi gue tuh harus jadiin dulu suara sama itunya tuh gue jadiin sinkron gue bikin dalam satu video jadi tuh gue sinkronin kan sumpah itu tuh makanya kata gue bilang aduh kata gue pusing banget deh capek nah yaudah kan terus gue juga sebenarnya waktu itu nyari-nyari juga orang-orang yang bisa ngebut action cam gue gitu kan dimana ya kira-kira akhirnya ketemu deh nih sebenarnya gue juga nemu juga gara-gara ini sih gue nonton si videonya si bendul itu loh nah itu gak taunya pas gue cek rumahnya deket banget ya gak jauh-jauh banget sih karena gue wah bersyukur deh gue bisa nemu yang deket karena gue ngapain jauh-jauh dan yang deket pun ada yaudah kan udah dapet gue proses kan akhirnya ya bisa dan sekarang lagi gue uji coba dulu sih semoga aja pas gue uji coba ini berhasil dengan baik karena gue juga gak tau hasilnya nanti gimana silahkan kalian komen di bawah kalau misalkan hasilnya kurang enak atau gimana komen aja komen karena komen kalian juga sangat berarti buat gue anjay berartinya itu ya buat meningkatkan kembali channel youtube gue juga sih gitu ya itu aja sih tuh sumpah lengang banget ya jalanan tol aja sampai lengang banget sabtu siang biasanya macet biasanya sih seperti ini tuh macet kalau gue bilang ada aja kendala tapi ini busa udah lancar banget mantep deh enak jadi gak lama aku di jalan nah kalau kalian juga lihat tuh video gue yang kata gue perkenalan tuh ya sebenernya sih gue bilang terlambat juga ya maaf juga yang perkenalan itu karena menurut gue gue belum sempat-sempat kan buat perkenalan video itu dan gue juga gue akui video-video awal gue gue bilang gak jelas gak danta ya mohon untuk dimana di mohon untuk dimaafkan hai dong wah gak jelas sekali ini orang sibuk dengan hp nya abang abang agak minggir dong jangan dilakuin kalau ngeliat kalau ngeliat hp usahain berhenti dulu jangan sambil jalan nanti kalau tiba-tiba depan ada kucing ngebrang gimana bingung loh ntar ngindarinnya jangan nanti mau bikin celaka orang lain kan repot oke ya mungkin video gue yang ini cukup sekian aja ya karena gue juga bingung mau bahas topik apa karena ini gue cuman nyata sih cuman ngetes doang ngetes mic nya ini ke jalanan lain apa enggak terus juga gue juga sebenarnya masih nyari-nyari letak posisinya yang pas itu dimana kan karena gue belum nombokin posisinya menurut gue karena ini helm depannya tuh kayaknya jaraknya tuh deket banget kayaknya gak press sama empat lagu jadi kalau misalkan gue bilang gimana nyari posisinya itu agak ribet gitu loh ayo come on ngesen kagak astagfirullah jim kanan doang orang tuh ngesen gitu dari jauh aduh sari 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 kebawa kebawa ya Allah padahal lagi puasa ya cukup sekian mungkin video mungkin video dari gue kurang lebihnya gue juga bilang terima kasih kalian yang udah nonton video gue jangan lupa untuk like komen share dan juga subscribe jangan lupa itu aja sih dari gue oke mungkin cukup sekian video gue tetap hati-hati di jalan waspadalah di jalan saat berkendara oke sampai jumpa di video-video gue berikutnya bye-bye buset ngesen kagak belok-belok aja astagfirullah jim selamat menikmati selamat menikmati